Kayaknya Antum masuk neraka deh Aduh, InsyaAllah kau bisa bilang begini Ustaz Dari mana Antum berpatokan anak masuk neraka Tapi Ustaz itu cukup cerdas Dia memberikan data-datanya ke saya Makanya saya bersyukur kepada Ustaz tersebut ya Dia ambil pada waktu itu Mohon maaf ya, saya menyebut merek Mohon maaf, dia ambil obat Biat dok Saya menyebut merek, mohon maaf ya Lofenox Obat apa itu? Obat yang dipakai Untuk mengencerkan darah Biasanya diberikan pada penderita penyakit jantung Stroke dan gangguan bekuan darah Lofenox Disitu tertulisan kata apa? Porsin origin Ada yang tahu porsin? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu Berarti kalau dokter ngerasain obat apa ya ditelan semuanya MasyaAllah Porsin itu isinya pak Babi pak Malah di boxnya tertulis Kata-kata benar-benar bersumber dari babi Saya bilang Waduh Berarti dok Kalau antum ngerasain porsin Satu pasien Antum telan itu obatnya Kira-kira ibadah orang tersebut diterima gak sama Allah? Diterima atau tidak? Tidak akan diterima dok Siapa yang dipersalahkan nanti? Antum yang menuruskan resep Satu Diambil lagi obat yang kedua Saya cerita latar belakang dulu ya sebelum saya terapi senyum Diambil obat yang kedua Pada waktu itu diambil apa? Akterapit Apa itu? Insulin Tulisannya apa? Human insulin Jadi diambil dari manusia yang telah meninggal Diambil Apa? Pangkreasnya insulinnya yang menderita penyakit kanker pankreas Dibuatlah obat Berarti dokter sudah menyuntikkan Manusia ke dalam manusia Diambil lagi obat yang ketiga Wah luar biasa ini dokter Apa? Ustaz ini Diambil obat namanya Analsic Apa itu? Analsic Obat untuk pusing Ini di kalangan dokter sering resep ini nih Isinya apa? Antalgin dan diazepam Diazepam Makanya kalau orang Minum obat ini pasti ketagihan saya yakin Kalau minum obat warung gak ngefek Karena kenapa? Karena mengandung diazepam Diazepam itu apa? Narkoba Bikin kita teler Maka itu cara nyari uang paling gampang Kasih aja resepin analsic Kasih balik lagi dia Karena kenapa? Narkobanya bikin kecanduan Dia mengandung diazepam Diazepam fatwa ulama bagaimana? Haram Dia ambil lagi obat batuk Kodein Maka itu kita minum obat batuk Langsung hilang batuknya Karena kodein Kodein ini ternyata derivat dari narkoba Berarti dokter sudah ngeresepin narkoba Diambil semua obat sirup di depan saya Lihat semuanya Ada gak yang tidak mengandung alkohol? Semuanya mengandung alkohol Sampai saya pikir Masya Allah Berapa ribu pasien yang telah saya resepkan Obat-obatan haram tersebut Ini yang menjadi kegelisahan saya Pak Maka itu saya Beda haluan Kemudian belajar hadis Walaupun gak lulus-lulus Biarin gak apa-apa Terus kemudian saya melihat ada sesuatu yang salah Kenapa? Karena agama Islam tidak dipelajari secara benar Banyak umat Islam saat ini Banyak umat Islam saat ini Belajar akidah Belajar akhlak Belajar fikih Tapi lihat Pernahkah umat Islam disini Belajar masalah kesehatan Islam? Sedikit sekali Kajian-kajian tentang kedokteran Islam Hampir tidak ada Maksudnya tidak heran Sekarang umat Islam Yang notabene hebat Menurut saya katanya Tapi ternyata banyak yang sakit Karena dilupakan aspek ini Mudah-mudahan ini menjadi awalan kita Untuk mengkaji Karena kajian ini rutin Pak Jadi saya mengisi kaji di beberapa kantor di Jakarta itu Perkali pertemuan per hadis Per hadis Per hadis Dan itu berhubungan dengan masalah kesehatan semuanya Jadi ternyata Allah ini menurunkan ibadah Memerintahkan kita untuk sholat, puasa, tahajud Semuanya ini Bukan untuk kepentingan Allah Pak Allah gak butuh sholat kita Allah tidak butuh puasa kita Ternyata Allah menurunkan ibadah adalah Bentuk rasa sayang Allah kepada barang ciptaannya Yaitu manusia Seperti hanya orang menciptakan motor, mobil Maka di maintenance itu dengan adanya service Maka Allah juga mem maintenance barang ciptaannya Yaitu manusia dengan service Service yang dilakukan adalah dengan ibadah Jadi kalau saat ini kita tidak melakukan ibadah Sama saja kita tidak mau service diri kita sendiri Saya akan terangkan ternyata Semua amalan yang dicontohkan Rasul itu Bermanfaat dari si kesehatan Saya akan mulai nanti dengan terapi senyum ya Ini lewat saja Ini saya mohon maaf Nyebutin obat-obatannya Mohon maaf ya Ini juga mengandung placenta Placenta itu ari-ari ya Jadi di luar negeri itu ari-ari dipakai obat Pak Kalau di Indonesia diapain Pak? Dikubur Kadang-kadang pakai apa? Kaca, pulpen, buku Kadang-kadang pakai kurungan ayam Kreatif Tapi kreatif tidak benar Itu ya Di sana ini Ini obat lovenox namanya ya Jadi bersumber babi Ini yang mengandung narkoba Wah dulu itu saya kalau jadi dokter Gila-gilaan Pak ngasih narkoba Pak Setiap ibu hamil Setiap ibu datang dengan bawa anak kecil Itu anak kecil Pak Saya kasih narkoba Pak Kenapa? Karena ibu-ibu paling seneng Kalau anaknya Datang Terus kemudian apa? Tidur pulas Wah seneng banget tuh ibu-ibu Apalagi obatnya yang dokter Paling seneng itu orang Maka itu saya kalau ngasih Obat antibiotik dulu Nggak namanya amoxicillin Ampicillin Nggak level buat saya Apa yang saya kali Saya follow spore ini Obat run demam aja Nggak ngefek Nurut saya cuma 500 miligram Pak 650 Dan selalu anak kecil datang Kan alasannya takut kejang Selalu saya tambahkan apa ini Pak? Luminal Saya dulu bandar narkoba Pak Tapi legal Reset Makanya itu saya banyak dosa ini Mudah-mudahan ini bisa menembus dosa saya Nanti di akhirat Ya ini insulin ya Ini kosmetik yang Ya ini bisa menembus dosa saya